Buku Grow with English Buku Grow with English Yang I listen and talk Jadi disini kita belajar Untuk mengucapkan atau berbicara Tolong bukakan jendela itu Baiklah Nah untuk yang nomor 1 sampai 4 kita akan bicara tanpa mendengar audio Number 1 Sweep the floor please Oke Number 2 Mop the floor please Oke Number 3 Clean the window please Oke Number 4 Dust the table please Oke Kemudian ke halaman 51 J Read aloud Baca dengan suara lantang Listen and repeat Sebuah ruang tamu yang rapi Kemudian lihat gambar berikut Listen and repeat Sebuah ruang tamu yang berantakan Nah untuk halaman 52 kita skip saja disitu Adalah untuk membuat puzzle Kemudian kita ke halaman 53 Bagian L View and Sing Nah ini kita akan menyanyikan bersama Yang judulnya Living Room Terima kasih telah menonton 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 Nah kita akan lanjut ke halaman 54 Bagian M, Read and Write Baca, kemudian kita tulis Di sini ada purple sofas, bookcase, kemudian paintings, window, floor, dan green armchair Jadi kita akan mengisi paragraf ini berdasarkan gambar yang sudah disediakan This is my living room Ini adalah ruang tamuku There are two purple sofas Ada dua sofas yang berwarna umum Kita tebalkan dulu And a green armchair Dan sebuah sofa yang berlengan Atau kursi yang berlengan yang berwarna hijau One purple sofa Is near the window Jadi sebuah sofa yang berwarna ungu Ada di dekat jendela And another one Is near the door Dan satunya lagi ada di dekat pintu Nah bisa dilihat di gambar The is in front of the bookcase Jadi The green armchair Yang ini pilihannya The green armchair Is in front of the bookcase Jadi kursi yang berlengan yang berwarna hijau itu ada di depan rak buku The is big and full of books The bookcase The bookcase The bookcase is big and full of books Rak buku ini besar Dan penuh dengan buku There are also two on the wall Jawabannya paintings There are also two paintings on the wall Juga ada dua lukisan di atas dinding I clean my living room everyday Saya membersihkan ruang tamu saya setiap hari I dust the sofa And mop the floor Jadi saya membersihkan debu yang ada di sofa Dan mengepel lantai It is a clean and tidy living room Itu adalah sebuah ruang tamu yang bersih dan rapi Nah setelah mengisi Kita lanjut ke halaman 55 Yang bagian N Read of an Mari kita baca My room Ruangan saya Look This is my room Lihatlah Ini adalah ruangan saya It has a window Ruanganku mempunyai jendela I can see outside through the window Aku bisa melihat keluar lewat jendela There is a desk below the window Ada sebuah meja belajar di bawah jendela I usually study at the desk Saya biasanya belajar di meja belajar ini I have a lamp on the desk Saya mempunyai sebuah lampu di atas meja belajar I use the lamp when it is dark Aku menggunakan lampu ini ketika gelap Near the desk there is a small bookcase Di dekat meja belajar Ada sebuah rak buku kecil I keep my books there Aku menyimpan buku-buku di sana My room is not big But I like it Ruanganku itu tidak besar Tetapi aku menyukainya What about your room? Bagaimana dengan ruanganmu? Do you like it? Apakah kamu menyukainya? Nah sekarang kita buka ke halaman 56 Di situ bagian O Draw Color and Talk Di sini kalian harus menggambar Yang sudah disediakan yang ada di atas ini Kita baca dulu apa yang mau kita gambar This is my living room Ini adalah ruang tamuku There is a brown sofa A table and a TV Di sana ada sebuah sofa yang berwarna coklat Sebuah meja dan sebuah televisi The TV is on the cabinet TV ada di sebuah rak Ataupun cabinet There are two paintings on the wall Ada dua lukisan di atas dinding One is above the lamp Salah satunya atau satu lukisan tersebut Ada di atas lampu Nah setelah dibaca Gambarnya kita buat seperti ini Digambar sendiri di tempat yang sudah disediakan Dan demikianlah video pembahasan itu hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!